Berita 5 tampil beda, pembawa aspirasi rakyat Sebagian orang meyakini jika Butoh Ijo mampu memberikan kekayaan secara instan Makhluk astral yang satu ini meski memiliki bentuk menyeramkan Sengaja mereka undang dalam sebuah ritual sesat Hal inilah yang kemudian dijadikan modus penipuan AS 55 tahun, seorang dukun di Bogor mengaku bisa menghadirkan Butoh Ijo Dengan dalih untuk sesajen, setiap pasien diminta menyerahkan uang sebesar 15 juta rupiah Korban pun berjatuhan Petualangan AS memperdayai pasiennya berakhir Semalam Jumat 26 Juli 2019 sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat Terkuak jika Butoh Ijo yang datang adalah gadungan Seseorang berperawakan tinggi besar sengaja diatur untuk meyakinkan para tamu Suara Butoh Ijo yang sedang tertawa Dialog dengan calon pemuja setan hingga suasana termasuk desiran angin Semua menggunakan teknologi canggih bak sebuah film saja Kini dukun dan Butoh Ijo gadungan telah mengakui perbuatannya Mereka berjanji untuk bertobat Karena kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan Para pasien yang berada di tempat kejiran perkara Meminta agar tidak dibuka ke publik secara pulgar Kami juga salah dan malu pinta si narasumber Patroni Alpian melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.